Ada yang berkonsultasi di WhatsApp untuk dikasih link katanya akan ada hadiah atau apa gitu ya. Akhirnya karena dia penasaran, akhirnya dia buka tuh. Dari link itu diminta OTP dan segala macamnya. Tiba-tiba ada notifikasi dari aplikasi pinjol yang dia miliki gitu. Dia sudah membeli sesuatu barang. Penipuan melewat elektronik ya. Dijerat dengan pasal 45A ayat 1 pejunto pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sudah hadir rekan diskusi saya, Kang Dede Rudianto. Bagaimana kabarnya, Kang? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Ya, kita coba dalam beberapa waktu ke depan berdiskusi mengenai kejahatan di dunia elektronik yang berhubungan dengan keuangan. Soalnya waktu itu beberapa hari yang lalu itu ada yang berkonsultasi. Kondusiasi nih kakek kantor, dia ini, dia itu dapat WhatsApp dari seseorang yang dia nggak kenal. Nah dia itu, dia memang sudah punya aplikasi salah satu pinjaman online. Nah kemudian dia di WhatsApp, kemudian dikasih link dia. Nah dikasih link untuk dilakukan pembukaan, dibuka. Nah stepnya gitu. Jadi dia di WhatsApp untuk dikasih link katanya akan ada, apa namanya, hadiah atau apa gitu ya. Nah akhirnya karena dia penasaran, akhirnya dia buka tuh. Dia buka link tersebut, kemudian dari link itu diminta OTP dan segala macamnya, Kang Dedek. Nah terus akhirnya tanpa pengetahuan dia, dia mengirimkan OTP itu kepada, apa namanya, secara otomatis ya. Secara otomatis diberikan kepada orang yang mengirimkan itu tadi. Nah dia nggak tahu. Akhirnya dalam beberapa waktu ke depan, tiba-tiba ada notifikasi dari aplikasi pinjol yang dia miliki gitu. Nah dibilang katanya, dia sudah membeli sesuatu barang yang dalam limit yang dia punya gitu. Nah itu, Nek pernah ngalamin juga, Kang Dedek, apa namanya, situasi yang seperti ini, Kang. Gimana sih, apa namanya, modusnya kemudian, ini apa sih yang disebut kejahatannya itu apa sih? Ya itu, kalau kita perhatikan ya, dari dulu itu sudah banyak sekali kasus-kasus sebenarnya ya. Ini termasuk ke dalam tindakan penipuan dengan mencuri informasi penting yang mengarahkan korban untuk mengakses ke halaman atau situs yang palsu gitu ya. Kemudian, dia memberikan... Oh sebenarnya yang dikirim itu situsnya palsu ya? Ya, situs palsu. Situs palsu atau replika. Kemudian nanti dia dijebak untuk memasukkan username, password, setelah itu meminta OTP dan diyakinin bukan OTP. Karena dia yakinnya gini, Kang. Di gambar yang muncul itu profilnya itu profil aplikasi yang dia miliki gitu. Nah, ini karena yang diarahkan itu adalah ke situs tiruan. Situs tiruan, jadi situs buat menjebak saran korban. Padahal itu tiruan ya. Dan ini disebut dengan pising ya. Atau mungkin kayak kemarin itu, kayak kemarin, kemarin-kemarin kan ada juga itu, kasus seseorang dikasih pemberitahuan lewat WhatsApp bahwa ada kiriman barang ya. Kiriman barang melalui kurir tertentu ya. Kemudian yang menerima tersebut disuruh untuk mengklik atau menginstall aplikasi gitu ya. Nah, setelah dia menginstall aplikasi, dia tidak sadar bahwa aplikasi tersebut merupakan aplikasi remote. Jadi dari kejauhan. Hanya dengan mengklik? Ya, dengan menginstall tentunya. Menginstall ya. Nah, seperti ini disebut dengan pising. Dan makanya kita harus berhati-hati. Jangan sampai terjebak. Jadi usahakan agar kita itu kalau menggunakan situs misalnya jual-beli atau apa yang resmi ya. Yang resmi itu biasanya jelas begitu ya. Kalau situsnya itu, kalau perusahaan misalnya akhirannya itu ya. Koid seperti itu ya. Atau dotcom lah gitu. Menunjukkan alamat yang apa namanya? Ya, atau kalau misalnya dari pemerintah itu kan go ID ya. Berarti dari itu dari pemerintah yang resmi gitu. Karena banyak juga ya yang bertebaran gitu. Seperti untuk aplikasi bantuan apa namanya? Oh ya, yang waktu itu ya. Pernah ada bantuan untuk sumbangan segala macam kali ya. Ya, seperti itu ya. Jadi orang-orang itu seolah-olah memasuki situs yang betul. Karena mirip sekali ya. Padahal itu bukan situs resmi. Itu situs palsu. Mereka hanya mengumpulkan kadang data-data gitu. Untuk dipergunakan selanjutnya modus penipuan yang lainnya. Itu tadi saya dengar pising. Apa sih pising ini? Ya itu, pising itu ya tindakan pelipuan dengan mencur informasi penting yang mengarahkan calon korban itu untuk mengakses halaman situs atau aplikasi yang palsu gitu ya. Otomatis kan kalau dia udah terjebak, maka dia akan memasukkan username, password, kemudian. Padahal itu, apa namanya, bukan pemiliknya, bukan resmi ya. Ya, bukan resmi gitu. Itu yang apa namanya, yang tadi, kangen, cerminan ya. Apa namanya, palsunya ya. Ya, ya. Dipuat palsu gitu. Itu ada ancaman pidananya nggak sih, kangen? Ya, jelas ya. Kalau ancaman pidana kan ini penipuan melewat elektronik ya. Biasanya dijerat dengan pasal 45A ayat 1 Junto pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau undang-undang IT ya. Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016. Jadi, pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar gitu ya. Tapi kalau mungkin dilaporkan ke polisi, kadang pihak polisi mungkin akan melihat apakah unsur perbuatan pidana melalui media elektroniknya itu terbukti atau tidak ya. Kalau tidak terbukti, mungkin nanti dijerat dengan pasal 378 ke Wahabidananya. Seperti halnya yang waktu itu yang penipuan investasi anak-anak IPB itu. Oh, iya. Itu kan walaupun dia melibatkan unsur-unsur elektroniknya, tapi dilakukan penipuannya secara manual. Tetap muka langsung, terus mengajak korban secara langsung, maka dijeratnya dengan pasal 378 ke Wahabidananya tentang... Dia tidak kena elektroniknya ya? Ya, tidak kena. Nah, itu kalau yang disebutkan itu, kan dia katanya ada hubungannya sama pinjol-pinjol juga? Ya, kalau pinjol itu kan beda lagi. Berbeda? Tidak ada unsur penipuannya kalau itu. Dia hanya dipaksa, karena dia tidak punya uang, dipaksa untuk minjem saja lewat pinjol gitu ya. Oh, iya. Jadi, pemirsa harus hati-hati dengan SMS, WhatsApp, atau apapun lah ya, di Telegram, segala macam, yang tidak jelas gitu. Nah, kalau untuk tadi ya, SMS, terus email, atau kalau sekarang di WA ya, pesan-pesan penipuan itu disebutnya scamming, istilahnya. Ini juga mungkin yang termasuk tindak pidana elektronik yang udah jenis, jenisnya udah lama dilakukan ya, dari dulu kan ya, sejak zaman SMS itu. Bukan ada yang, zaman dulu mungkin orang jarang sekali yang pakai ya, jadi seolah-olah kalau ada yang menipu itu, dianggapnya benar misalnya, Anda mendapatkan hadiah, umroh, dari bank Ano, tabungan, ya gitu. Saratnya harus menebusnya dengan, men-transfer uang, sekian, akhirnya jenis. Kalau itu, itu namanya scamming, tapi kalau yang beredar sekarang ini, itu namanya illegal, apa? Missing. Kalau yang tadi, kalau scamming itu tidak penipuan yang direncanakan ya, bertujuan mendapatkan uang dan cara menipu atau ngomongi orang lain. Ya biasanya melalui kontak komunikasi itu ya. Berarti, apa namanya, melalui SMS, chat, kayak gitu-gitu ya. Kalau ini istilahnya, membohongi lewat jalur pesan biasanya gitu-gitu ya. Jadi, harus hati-hati para pemirsa, kalau misalkan ada SMS masuk, atau WhatsApp yang masuk ke HP kita gitu. Apa namanya, bisa jadi, sebetulnya itu yang tadi dimaksud gitu. Dia menipu untuk memberikan, apa namanya, nanti kita terpancing tuh untuk memberikan username kita, data-data pribadi kita ya. Data pribadi yang sangat penting, yang rahasia. Iya, nah, Kang Dede, apa namanya, gini nih, kan memang sedang marak ya. Baru saya juga pernah dikirimin juga tuh, terkait dengan yang itu tuh. Nah itu, ada tips tersendiri gak sih, buat para pemirsa YouTube channel, hal pengacara? Tentu saja tipsnya adalah kehatian-kehatian ya. Ya, kalau kita gak hati hati, mungkin mudah sekali untuk jadi target orang lainnya gitu. Karena, jangankan sebelum ada kemajuan elektronik yang begitu pesat, dulu juga tindakan penipuan kan sudah biasa dilakukan juga. Yang dulu itu, yang paling sering mungkin yang paling tradisional itu mungkin seperti social engineering ya. Jadi, tindak kejahatan dengan memanfaatkan interaksi dengan manusia. Menggunakan, seolah, apa ya, melakukan manipulasi psikologis. Untuk menipu targetnya, agar melakukan kesalahan dalam pengamanan yang dimilikinya. Misalnya begini ya, orang ditelepon, dihipnotis, kayak gitu. Atau ya, saya mengaku dari bank, gitu ya. Sebutkan nomor... Nama ibu kadu, nomor rekening, setiap pin, kayak gitu kan. Atau misalnya, berjumpa di lapangan ya, di darat terus, ngobrol-ngobrol, intim. Terus, dia sebenarnya menjebak kita untuk mengungkapkan ini. Hal-hal yang sifatnya. Data rahasia kita ya. Ya, data rahasia kita misalnya, data perbankan gitu. Itu sudah lama sekali dilakukan ya. Ya, gini Kang Dede. Apa namanya, kan kita nggak tahu nih. Kita tahu-tahu, dapat SMS, dapat WhatsApp, kita menang hadiah lomba gitu. Atau mendapatkan sebagai salah satu pemenang dari... Padahal kita sebetulnya itu nggak ikutin tuh Kang Dede. Itu banyak juga yang seperti itu modusnya ya. Nah, itu apa namanya, masuk pising atau hanya sekedar yang tadi Kang Dede. Kalau itu ya, scamming aja ya. Kalau pising itu, dia udah memancing orang untuk seolah-olah memasuki aplikasi atau situs yang resmi. Padahal bohong gitu. Kayak orang mancing gitu. Tapi sama, tetap dua-duanya bisa dikenakan undang-undang ITE. Ya, sama. Soalnya kan... Melalui media elektronik. Melalui media elektronik gitu. Ya, baik. Ya, sebenarnya banyak sekali sih yang berhubungan dengan tindak pidana jenis-jenisnya yang dilakukan secara elektronik. Penipuan melalui elektronik seperti ini pencurian PIN, OTP, password, atau misalnya info kartu kredit gitu ya. Nah, info kartu kredit atau pengamal alihan kartu kredit malah. Dulu, ini banyak terjadi juga ya waktu mungkin waktu itu pembayar kartu kredit tidak seaman sekarang ya. Kalau dulu kan tidak memakai OTP ya. Kalau sekarang kan kalau ada transaksi maka akan ada SMS OTP. Apa istilahnya? Kalau yang secara elektronik ya. Kalau misalnya kita belanja online memakai kartu kredit misalnya. Tapi itu juga banyak dilakukan istilahnya karding kalau gitu ya. Karding itu jadi pencurian identitas kartu kredit lah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong pencurian identitas nih Kang Den. Kan kita baru diterbitkan ya kalau nggak salah ya. Undang-undang tentang apa kan? Perlindungan atap pribadi. Nah, ini kalau menurut Kang Dede itu sejauh mana sih keefektifan nanti dari undang-undang itu? Apakah ketika kita sudah terkena dampak artinya sudah dirugikan baru pihak berwajib bisa memproses itu? Atau memang sudah ada proteksi duluan ya dari pemerintah untuk melindungi data-data diri kita? Nah, dengan diberlakukannya undang-undang perlindungan data pribadi, kita berharap agar data-data pribadi warga negara itu menjadi lebih terlindungi ya. Jadi tidak ada lagi mungkin kasus seperti beredarnya data-data umum ya. Data-data umum itu seperti data-data nama, tempat tanggal lahir, terus agama. Yang ada di KTP lah ya. Yang ada di KTP itu kan secara umum. Tapi kalau misalnya menyangkut data-data perbankan, kemudian misalnya jebol atau tiba-tiba ada di ini diperdagangkan di situs gelap gitu ya. Kemarin sempat yang rapi itu ya. Itu sangat bahaya sekali. Siapa namanya Kang Dede itu yang di media masa itu? Biorka ya? Ya mungkin hal-hal seperti itu, mudah-mudahan di kemudian hari tidak terjadi. Jadi pihak-pihak yang memakai data masyarakat, data-data warga negara Republik Indonesia itu nanti mungkin lebih berhati-hati dengan lainnya undang-undang perlindungan data pribadi ini. Jadi tidak hanya dia mendapatkan data dari masyarakat, tapi juga dia berkewajiban untuk melindunginya gitu. Misalnya atau kalau tidak dipakai berarti harus dimusnahkan gitu kan. Untuk menghindari penyalahgunaan data-data. Oke. Dari diskusi ini yang dapat kita simpulkan mungkin ya Kang Dede ya. Nanti mohon dikoreksi nih Kang Dede. Jadi yang pertama itu terkait dengan kehati-hatian kita ketika kita menerima WhatsApp, SMS, atau apapun yang itu ternyata situsnya itu situs cermin ya. Artinya bukan situs aslinya gitu. Nah ini yang harus kita hati-hati. Apakah nanti kita diminta untuk memasukkan username dan password dan segala macamnya. Jadi kehati-hatian itu sangat penting. Jadi kalaupun yang kedua itu, kalau misalkan gini. Kan kebanyakan itu WhatsApp, apa namanya, modus pencuriannya itu kita mendapatkan hadiah, mendapatkan ini ya Kang ya. Padahal kita nggak ikut lomba itu gitu. Dan kita juga tidak menabung di bank itu biasanya gitu tuh. Nah itu harus berhati-hati. Kemudian yang kedua, tadi yang Kang Dede sampaikan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu. Kita berharap, masyarakat berharap kepada pemerintah dapat melindungi data pribadi kita ini agar tidak diperjualbelikan ya. Disalahgunakan. Disalahgunakan oleh orang lain. Baik, untuk diskusi kali ini mungkin kita cukupkan. Nanti pasti masih banyak lagi terkait dengan kejahatan, keuangan pada yang dilakukan berdasarkan elektronik. Nantikan pada penanyaan, apa namanya, diskusi kita yang akan datang, yang lain lagi. Sekian dari saya. Terima kasih Kang Dede sudah menyebabkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.